Akhirnya Ultraman Trigger tayang juga guys Halo guys, selamat pagi, saya Dizy Chandra ya Berhubung semalam udah tayang juga ya guys ya Ultraman Trigger Langsung aja gue bahas ya Jadi ini semalam tayangnya jam 7.30 ya guys ya di Youtube Buat temen-temen yang masih nanya Bang, tayangnya tuh setiap hari apa aja sih? Itu tayangnya setiap hari Sabtu ya guys ya jam 7.30 pagi guys Kalau gak mau terlambat ya bisa standby dulu lah guys ya Sebelum jam 7.30 Atau kalau kelewatan ya nontonnya jam 8 gitu Oke untuk episode pertama ini udah pasti rame banget ya guys ya Bahkan hampir seluruh negara tuh nonton Ultraman Trigger guys Untungnya di live chat kemarin ya guys ya gak terlalu banyak banget yang toxic Walaupun ada juga Katanya ada satu orang dari Indonesia yang toxic banget Gampang aja guys ya tinggal report, udah gitu aja Jangan toxic ya guys ya kalau lupa detox Saper banget sih jadi orang Ultraman Trigger adalah series Ultraman terbaru yang ditayangkan bertepatan dengan hari Ultraman Jadi Trigger tuh tayang sebagai perayaan Apalagi sekarang Ultraman tuh udah 55 tahun ya guys ya Udah setengah abad Trigger bisa dibilang adalah Ultraman 3 versi alternatif Bukan adik, bukan anak ya guys ya udah gue bilang berapa kali tuh Tetap aja ada yang nanya loh Di episode pertama kemarin tuh gila bagus banget sih Walaupun ada juga beberapa yang menurut gue agak kurang ya guys ya Ini dia guys episode pertama dari Ultraman Trigger Langsung aja check it out Oke gue beredah dulu ya guys ya episode pertamanya Baru gue bahas ya Di awal series kita langsung diperlihatkan Carmilla yang menjadi batu yang bangkit setelah terkena batu Dia pun kesal terhadap Trigger dengan cara mencambukkan batu asteroid Langsung ke scene Kengo yang sedang menyiram bunganya Yang kemudian dia tuh bertemu dengan Yuzare Yuzare pun mengatakan Kengo adalah cahaya dan juga kegelapan Walaupun itu gak dibilang juga ya guys Tiba-tiba Kengo berada di dalam suatu kegelapan Dan bertemu sama raksasa kegelapan Yang pastinya teman-teman udah tau lah ya Raksasa itu pun meluarkan kosen dan Kengo pun terbangun dari mimpinya Cuma mimpi aja guys Tapi itu bisa berhubungan sama cerita kedepannya Paginya tuh Kengo sama ibunya Itu ngobrol-ngobrol sama ya Bercanda guys Kemudian ibunya Kengo pun bekerja ya guys Kengo pun menyiram bunganya Langsung ditunjukin scene Kengo yang sedang memulai harinya Kita diperlihatkan kota Kengo yang berada di Mars Tiba-tiba ada scene judul dari Ultraman Trigger Dan ada juga suara bocil kehidupan Ultraman Trigger Langsung nostalgia sama tiga gue Saat perjalanan Kengo pun melihat di TV besar ya guys ya Kalau 6 tahun yang lalu Bumi juga diserang sama monster Dan dibentuknya gak selek dengan alat bertempur mereka Yaitu Nurse Desiago dan juga Guts Falcon Next tempat kerja Kengo Yang mana tugas dari Kengo ya Seperti yang teman-teman tau ya Yaitu sebagai ahli botani Karena ada masalah dengan bunga yang dia teliti Kengo pun pergi menemui ibunya Di saat itu Kengo melihat Presiden Shizuma yang baru saja sampai di Mars Kengo pun mengikuti mereka Sampai ke tempat penelitian reruntuhan Bentuk reruntuhan dari Trigger ini Berbentuk seperti piramida Tapi terbalik guys Di dalam situ mereka pun meneliti tentang Circle Arm Dan Presiden Shizuma mengatakan Bahwa raksasa cahaya itu pun berada di Mars Circle Arm pun bersinar Dan pada saat itu tangan Kengo pun bersinar juga Kemudian munculnya Golba yang berada di luar Kuba Yang tiba-tiba muncul aja guys ya Dia tuh menghancurkan semua pertahanan dari Kuba ini Ada batu yang jatuh ke Kengo Dan tiba-tiba muncul kayak penghalang gitu guys Di saat itu Presiden Shizuma pun menggunakan Spa Lance dan juga Hyperky Gomora Untuk menembak Golba Kemudian Golba pun bersembunyi di dalam tanah Rupanya itu rencana dari Carmilla ya guys ya Dia menemukan piramida Trigger Semua petugas diungsikan untuk sementara ya Presiden Shizuma pun berbicara pada Kengo Tentang mimpi dari Kengo Kemudian Kengo diberikan peratan God Slag Agar Kengo bisa menentukan takdirnya Tiba-tiba Pak Shizuma itu menceritakan Tentang seorang pemberani Yang rupanya itu Ultraman Tiga guys Kok dia tuh bisa tahu tentang Tiga? Nanti kita bahas ya guys Carmilla pun kemudian membangunkan Golba lagi Dengan cepatnya Kengo pun pergi ke tempat reruntuhan Dia tiba-tiba dikirim oleh Circle Arm Ke sektor paling bawah dari reruntuhan ini Itu saatnya Kengo untuk bertemu dengan patung dari Trigger Tiba-tiba ada cambukan dari Carmilla Carmilla pun berbicara menggunakan bahasa Ultrakuno Kengo tiba-tiba bisa tahu juga ya guys ya Apa yang dikatakan oleh Carmilla Pastinya teman-teman udah tahu lah ya Carmilla pun menyambuk Kengo Dan terpental ya guys ya Saat cambukan berikutnya Kengo pun dilindungi oleh Yuzare Tetapi saat serangan terakhirnya Tiba-tiba Yuzare pun menghilang guys Dengan semangat untuk melindungi senyuman semua orang dari Kengo Tiba-tiba Cloud Taiman nya Trigger pun menyala Gantian ya guys ya Carmilla nya yang terpental Saat Kengo ingin berubah Tiba-tiba dia mengingat ada seseorang yang bisa berubah menggunakan Spark Lens kuno Kengo pun berubah menjadi Trigger Di saat itu pun Pak Shizuma mengatakan bahwa Ultraman tuh ada juga ya guys ya di dunia ini Yang bener-bener menjadi misteri banget sih Trigger pun melawan Golba juga ya guys ya dengan angle kamera yang mantap banget Kameranya tuh sampai ke bawah tiba-tiba ke atas Saat itu pun munculnya Carmilla dan juga terjadilah ya guys ya Pertarungan 1 vs 2 Yang mana membuat Trigger tuh kewalahan ya Terjadinya hujan dan Trigger dan Carmilla tuh bertarung dengan cara Main lumpur-lumpuran ya guys ya Aduh ini otak gue sampai traveling loh Karena Trigger kewalahan Akhirnya menggunakan Circle Arm Gila sih ini emang senjatanya ya Dan melakukan jurus dari pedang ini Yaitu Zeperion Sword Finish Bukan cuma itu aja guys ya Trigger melakukan ultinya yaitu Zeperion Cosen Sama kayak Ultraman 3 Tapi sayang aja Cosennya tuh gak kena sama Golba ya Karena Carmilla memanfaatkan Golba sebagai tamengnya Dia tiba-tiba hilang Trigger pun ikut hilang juga guys Kemudian Pak Shizuma pun mengajak Kengo Untuk bergabung menjadi anggota dari Gutslag Di mansion Shizuma Ada berita tentang kemunculan Trigger dan Golba yang dimarsana ya Yang ternyata itu ditonton sama Yuna dan juga Akito Yuna mengatakan bahwa Yang dikatakan oleh ayahnya Itu benar Ultraman tuh ada di dunia ini Akito dengan muka keselnya dan menekan Hyper Key Habis guys ya Trigger episode yang pertama Oke untuk episode pertamanya gue jujur Enjoy banget sih dari segi CGI-nya Fanservice-nya apalagi actionnya Trigger loh Itu keren parah sih Makanya kalau dari gue sendiri ya Kedepannya temen-temen gak perlu ragu lagi ya guys ya Yang gue bilang tadi CGI fanservice actionnya Trigger itu Gak perlu diraguin lagi Tapi sayang aja ya guys ya Ada beberapa hal yang menurut gue ini Rada aneh aja gitu Oke yang pertama ini cara Carmilla bebas dari segel Ini ada di scene awal ya guys Menurut gue ini aneh banget loh Tiba-tiba kena batu aja Segelnya pecah kocah Itu kena batu doang loh guys Makanya karena satu batu aja tiba-tiba timbul masalah besar loh Itu gak make sense banget sih Tiba-tiba Carmilla-nya pun sebel sendiri ya Walaupun itu udah pasti ada penyebabnya ya guys ya Dan bakalan diceritain ke depannya Masalah waktu aja sih ini malahan Kalau segelnya Carmilla tuh bisa hancur karena ada yang hancurin Baru masuk akal ya guys Ini karena batu aja langsung hancur loh make Semoga aja diperjelas ya guys Oke yang kedua ini fase cerita Ini yang gue rasain pas nonton ya guys Pembawaannya ini terlalu cepet banget loh asli Kenapa gue bilang begitu? Karena awalnya nih gue sempat ngira ya guys ya Paling Carmilla tuh di episode 2 Ini di awalnya aja udah ke-refill gitu Gak masalah juga sih Tapi ini fasenya terlalu cepet sih malahan ya Yang padahal ini masih bisa ditambahin banget Kayak kesehariannya King Go tuh gimana Selain jadi botani itu apa aja Kalau mau lebih bagus lagi ya Mendingan dijadiin 2 episode aja Dari yang gue denger juga guys Trigger tuh bakalan punya 29 episode ya Sempat ada bocoran juga Cuma gue lupa screenshot ya guys ya Itu dari aplikasi gitu Katanya 29 episode ya Mungkin karena itu juga makanya ya Fasenya tuh cepet banget Next yang bakalan gue bahas Oke yang pertama ini Dark Trigger Ini cepet banget loh Ini gue sempat ngira kalau Dark Trigger tuh bakalan lama gitu Rupanya dari awal tuh udah di-refill juga Cuma belum diperlihatkan juga ya guys ya Full desainnya tuh gimana Gue gak sabar sih Dan ini kemungkinan bakalan sama kayak konsep artnya ya guys Itu udah keliatan banget Gue awalnya tuh sempat ngira kalau itu Dargon loh Yuzare pun ada bilang juga ya guys ya Kalau King Go tuh adalah cahaya dan juga kegelapan Bisa jadi yang berubah jadi Dark Trigger tuh King Go sendiri guys ya Oke yang kedua ini Yuzare Kemunculan Yuzare bisa dibilang bentar aja ya guys Buat ngasih tau ke King Go tentang Ultraman Trigger Ngelindungi King Go Ya udah guys ya gitu aja Dan gue jamin Yuzare tuh bakalan muncul lagi ya guys ya Kedepannya Nantikan aja Oke yang ketiga ini Presiden Shizuma tau semuanya Ini jadi perdebatan banget guys Gimana cara Pak Shizuma tuh tau tentang Ultraman 3 ya guys ya Bukan cuma 3 aja guys Ada Golza, Melba, Da'jain sama Trigger juga Dia tau dari mana woy Dari temen-temen semua ya Ada yang bilang kalau dia tuh dari universe yang lain Atau dari mimpinya Kalau dari gue sendiri guys Karena 3 tuh pernah muncul di universe-nya Ultraman Trigger Soalnya ada disinggung juga ya guys ya 6 tahun yang lalu Bumi diserang oleh monster Monsternya tuh bisa jadi Golza sama Melba Dan pada saat itu pun 3 pun datang untuk menolong ya guys Bisa jadi kayak gitu Karena ada kata 6 tahun yang lalu guys Makanya ya Gue ngiranya gitu Oke yang ke depan nih Easter Egg Jujur kalau tak temen sadar ya guys ya Easter Egg di episode Trigger yang pertama ini Banyak banget Gue mulai dulu dari vibe-nya ya Udah pasti 3 banget Kalau Dainanya Itu karena di Mars ya guys Makanya itu dapet banget sih Field Dainanya Untuk gaya-nya sendiri tuh Pasin Kengo dikirim ke sektor paling bawah ya guys Itu gaya banget Untuk ledakan Golza Ini keinspirasi sama Ultraman gaya Jadi monsternya tuh hancurnya kayak gitu guys Sama pertahanan dari Mars sana ya guys Alap pertahanan mereka tuh sama banget kayak Silver Sakji ya Dari Mebius guys Yang bisa ngancurin Meteor Gila sih emang Easter Eggnya Untuk preview-nya sendiri Minggu depan Kengo bakal masuk sebagai anggota dari Gatsele Ada juga bertarung sama Dargon Dan bakal mendapatkan form terbaru Yaitu Power Type Oke guys Jadi sampai sini dulu untuk video kali ini Tentang episode pertama dari Ultraman Trigger Kalau teman-teman punya penerbangan lain Atau requestan lain Silahkan aja komen di bawah guys Jadi jangan lupa like, subscribe Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Trigger yang lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax